Ribuan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpondong-pondong memadati gedung Stadion Paduka Berhala di Kelurahan Pari Culum 1, Kejamatan Sabak Barat. Antusias masyarakat ini salah satu bentuk atau wujud dukungan mereka menyambut dan menyukseskan perhelatan syiar Islam. Sebagai tuan rumah dan sekaligus penerima juara umum MTK Kabupaten tahun 2018 yang lalu, jajaran Kejamatan Sabak Barat berjebaku dan berusaha memberikan kemasan acara yang menarik namun tetap menjunjung tinggi nilai keislaman. Camat Sabak Barat Ari Julian Saputra melaporkan, MTK tahun 2019 ini diikuti 11 kejamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah peserta 440 orang melombakan 9 cabang. Peserta yang mengikuti MTK ke-16 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 11 kejamatan, dan setiap kejamatan terdiri atas beberapa kapila sebagai berikut. Kejamatan Muara Sabak Barat 67 orang, Kejamatan Muara Sabak Timur 47 orang, Kejamatan Mendara Hulu 23 orang, Kejamatan Mendara 42 orang, Kejamatan Geragai 21 orang, Kejamatan Kuala Jambi 62 orang, Kejamatan Dendam 32 orang, Kejamatan Ratau Rasal 36 orang, Kejamatan Berbang 30 orang, Kejamatan Ipah Panjang 49 orang. Kejamatan Sadu 31 orang, Sehingga jumlah keseluruhan kapila yang mengikuti MTK ke-16 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 ini berjumlah 440. Ari Julian Saputra menekankan betapa pentingnya memaknai dan mengambil hikmah dalam peralatan syiar Islam MTK yang digelar setiap tahun ini. Direktrasi muda Qurani. Dua, mendukung program pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka memberantas ruta, tulis, dan baca huruf Al-Quran. Tiga, mendukung terciptanya visi Bupati Tanjung Jabung Timur untuk menghujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Raya. Pembukaan Musabako di Lawatil Quran yang ke-16 ini dibuka Bupati Romy Haryanto. Dihadiri seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Romy Haryanto mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim kafila Tanjung Jabung Timur yang kembali meraih juara umum MTK tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Bungo beberapa waktu lalu. Romy Haryanto juga berterima kasih kepada para orang tua, guru, mentor, dan para ustadz yang telah melahirkan generasi Islam yang berprestasi dan mencintai Al-Quran. Luar biasa kepada ibu-ibu yang telah melahirkan generasi-genasi Al-Quran kita, kepada guru-guru ngaji kami, para ustadz-ustadz kami, para ulama, tim kafesial, dan semuanya yang telah memberikan kontribusi sehingga Kabupaten Tanjung Jabung Timur Alhamdulillah saat ini masih menjadi yang terbaik dalam generasi Al-Quran di Provinsi Jambi. Romy berharap kegiatan tahunan ini bisa mencetak generasi Islam yang benar-benar memahami nilai-nilai Islam, tidak hanya mengejar prestasi. MTK yang setiap tahun digelar ini juga diharapkan dapat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, terwujudnya masyarakat yang Qur'ani dan bisa memperantas buta aksar Al-Quran. Kecamatan Rantau Rasau datang dengan motor Rantau Rasau Merakyat. Pada pembukaan MTK ke-16 ini, masyarakat disuguhkan hiburan tarian masal khas daerah Tanjung Jabung Timur. Deddy Saputra, TV Rijambi melaporkan.